Seberapa kuat Gojo Satoru pada saat masih muda? Jujutsu Kaisen Season 2 dimulai dengan Ark Masa Lalu Gojo, di mana Gojo dan Geto disebut sebagai penyihir terkuat. Serial ini mengeksplorasi persahabatan mereka, dan terlepas dari keceriaan episode pertama, episode-episode selanjutnya akan semakin gelap dan intens. Seperti yang ditunjukkan oleh trailernya, pertarungan Gojo dengan Toji adalah puncak dari Ark ini, di mana para penggemar akan menyaksikan kekuatan luar biasa dari sang pembunuh penyihir. Namun, para penggemar belum memahami sejauh mana kekuatan Gojo sebagai seorang remaja. Tentu saja, dia sekarang adalah penyihir terkuat di Jujutsu Kaisen, tetapi apakah dia emang terlahir Ope, atau apakah dia menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun? Satoru Gojo muda tidak memiliki pengalaman bertarung dan harus membayar mahal untuk itu. Satoru Gojo mungkin memiliki kekuatan yang tak tertandingi sekarang, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang dirinya yang lebih muda. Dia selalu dianggap sebagai anak ajaib yang terlahir dengan kekuatan dewa. Kesombongan Gojo didukung oleh kekuatannya yang luar biasa, namun dia mengalami kekalahan pertama saat dia bertemu dengan Toji Fushiguro. Sebagai seseorang dengan tubuh yang memiliki Heavenly Restriction, Toji tidak memiliki energi terkutuk, meskipun panca inderanya yang tinggi memungkinkannya untuk berinteraksi dengan kutukan. Gojo tidak dapat mendeteksinya, dan tidak lama kemudian dia menderita beberapa luka fatal selama pertarungan pertama mereka. Dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan teknik reverse course, tetapi menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Satoru Gojo muda tidak dapat mempertahankan kewarasannya. Dia menjadi mengigau karena terlalu sering menggunakan limitless dan six eyes. Dia bermonolog tentang bagaimana cara kerja teknik reverse course sebelum secara brutal menyerang Toji dengan teknik reversal red dan kemudian hollow parpel. Meskipun Gojo memenangkan ronde kedua dan berhasil membunuh Toji, kemenangannya sia-sia. Jika Gojo menang di ronde pertama, Toji tidak akan bisa membunuh Riko Amanai. Satoru Gojo muda sama kuatnya dengan yang sekarang, memiliki jurus limitless dan six eyes. Namun, bertahun-tahun bertarung secara konstan telah mengasah kemampuan Gojo ke tingkat yang lebih tinggi.